Asmane Sinten Pak Asmane jendelannya ku Sinten Nama kola surat Ini botengang gua amplop Oh ini surat botengang gua amplop Saya baru tau ini ternyata Banyak orang kirim surat itu yang dikirim Amplop Kita sambut hadiran Bapak Gubernur Jawa Tengah Ambil kakakakak Buat sekali Sedang rauh Ambil kakakakak Ambil kakakakak Ambil kakakakak Ambil kakakakak Ambil kakakakak Ambil kakakakak Sekali lagi Subeng Rauh, Pak Wali Kota Surakarta, Mas Gibran. Ijin menyampaikan kami... Yang berikutnya, dari Gubernur Jawa Tengah, kami persilakan kepada yang terhormat, Bapak Haji Ganjar Prano SHMIP, kami persilakan. Bentar, bentar, Pak. Sikta-sikta. Ini yang bengok-bengok ini lansi aku anaknya. Bapak Haji Ganjar Prano SHMIP, kami persilakan kepada yang terhormat, Bapak Haji Ganjar Prano SHMIP, kami berhormat, kami berhormat, kami berhormat, kami berhormat. Ini posisi sambutan saya enggak enak. Ngadep ke sana kosong. Aikilah dikira jin yang nangkono ini. Ngadep ke sana jauh banget, itu yang di sana mudah-mudahan bisa melihat wajah saya. Dada dulu. Opa, oma. Tapi saya enggak enak karena di belakang saya ini banyak sekali orang penting ini, saya harus sahabat dulu ini. Terima kasih. Pak Tanto, terima kasih. Pak Pendeta, tentu Pak Aris tadi sudah menyampaikan. Para Pendeta, banyak sekali para espos ini. Mas Gibran, Mas Wali, Mas Tunduun sudah memberikan tempat kepada opa, oma kita yang usianya juga pernah sesayah. Usianya juga pernah se-Mas Gibran. Dan pasti semangatnya pada usia itu melebihi kami berdua pasti ini. Kelihatan. Ya, ibu-ibu yang pakai baju hijau, bu, senyum, bu, senyum, coba, bu, senyum. Saya mau lihat giginya, bu. Ya, luar biasa. Itu pasti ibu-ibu ini waktu muda cantik banget. Dan tentu saja Prof Nindio ini saya sebut spesial, Bapak-Ibu. Karena beliau guru saya, dosen saya, yang meluluskan saya waktu kuliah di Fakultas Jogong UGF. Waktu ujian tidak terlalu galak, waktu bimbingan agak galak. Tapi gara-gara itu saya jadi gubernur gitu. Dan tentu dari FKUB, Maturnuun. Ibu yang sangat saya hormati. Tadi Pak Aris sudah sampaikan kepada kita semuanya, makin tua itu, kalau kelapa, santennya tambah kentel. Apa artinya? Tentu ada semangat yang luar biasa. Semangat yang selalu menyala-nyala. Dan semangat itu ditumpahkan, blek, di manahan ini, karena datang puluhan ribu. Ini datanya agak kacau ini. Saya tanya, berapa? Puluhan ribu? Sepuluh ribu, Pak. Yang sana sebelas ribu. Tadi saya hitung 13.211. Kalau nyenangkan, nggak percaya hitungan diwe. Dan tentu berkumpul di sini, di Solo, kota yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan sudah mencoba nasi liwet. Belum. Ya, bariki, bariki. Yang kedua, tengkleng. Nggak apa-apa tengkleng, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa tengkleng. Tapi saya punya saran, kalau makan tengkleng, tolong dagingnya aja. Nggak usah pakai lemak. Nggak apa-apa. Dan nggak usah banyak-banyak. Rong piring, loh. Nggak usah banyak-banyak. Dini mati. Lalu silahkan piknik. Piknik ini, Bapak-Ibu, menjadi tempat, apa namanya, bukan jadi tempat. Tempat piknik ini membuat Bapak-Ibu pasti lebih rileks. Bertemu dengan kawan-kawan seiring. Dan tentu saja, pasti suasana badainya akan bahagia. Dan insya Allah, kalau orang bahagia itu umurnya panjang. Kalau orang bahagia, umurnya panjang, biasanya hidupnya senang. Orang yang hidupnya senang, Bapak-Ibu, biasanya kalau berkata-kata dengan temannya, dengan tetangganya, baik. Dan biasanya orang baik itu suka menolong. Maka ini kekomplitan dari nilai hidup kita. Sudah baik budi, suka menolong, membantu teman, senang terus. Maka pasti tidak suka cerita-cerita yang membuat orang jengkel. Pasti tidak suka mencederai kawan. Pasti tidak suka membuat, apa ya istilahnya itu sekarang, berita palsu dikembangkan, pasti tidak suka. Maka saya orang yang selalu senang ketika pagi, setiap pagi, insya Allah saya olahraga, ketemu dengan banyak orang. Dari banyak, sekian orang yang berolahraga tiap hari, paling suka saya ketemu dengan opa, oma, Bapak-Ibu yang jauh lebih senior. Kenapa? Semangatnya itu. Kenapa? Bahagianya itu lho. Dan ketika menyapa semua orang, selalu saja pasti tersenyum. Tersenyum, lebar, menunjukkan, giginya, jangan protes dulu toh. Sabar toh. Kalau gigi yang pung itu biasa, pung ya weh sepuh. Tapi saya ketemu, makin cukup giginya luar biasa. Rapi banget. Tiba-tiba palsu. Karena pada saat saya ajak ngomong, guyonan, guyu ke pinggel-pinggel, untunnya copot. Jangan-jangan ada di sini ya. Ayah ngaku yang ketemu saya, pada saat ketawa, untunnya copot. Oh itu mungkin itu. Dada, dada, ya. Bapak-Ibu bangga saja punya. Kalau punya diri sendiri bangga itu, bagian dari kesenangan tadi itu. Giginya tinggal dua, gak apa-apa. Pernah penuh. Lu ngomong. Karena sebenarnya, optimisme itu, mesti dibangun, sebagai satu spirit, pada Bapak-Ibu, yang tentu lebih senior ini. Senior citizen ini. karena apa? Suatu ketika, Bapak-Ibu, saya macet dalam antrian mobil, yang sangat panjang sekali. Dan waktu itu, saya nyubir sendiri. Hampir semua orang, klaksonya berbunyi. Tantin, tantin, intine emosi, karena macet. Saya awal-awal juga begitu. Tapi emosi saya hilang, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena di depan saya itu, ada mobil, bagus jelas tidak. Rasa-rasanya, kalau jalan itu, kelihatan dia bergetar mobilnya. Saya menduga, mobil itu semuanya bunyi, kecuali klaksonnya. pintunya bunyi, sebuahnya gendel-gendel gitu, kalau melakukan gerbak-gerbak gitu. Tapi yang menarik dari tulisan itu, dari mobil itu, ada tulisan stiker gede banget. Tulisannya, dulu pernah baru. jadi Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu, jangan takut. Nanti kawasnya agak trendy dikit. Tulisannya sama seperti itu. Dulu pernah muda. Jadi kalau rambutnya, Bapak-Ibu, menjadi, mau berubah warna, mau hilang, itu proses alami yang biasa saja. Semua mengalami. Kalau Bapak-Ibu mukanya berkerut, jangan takut. Kalau rambutnya memutih, banggalah. Karena Bapak-Ibu menunggu itu cukup lama. Bangga. Pak Jogowi aja bilang gitu kok. Jadi kalau rambutnya putih dan berkerut itu, pertunjukan bahwa, dia sudah tua. Itu kayaknya Pak Jogowi nyindir saya gitu. Jadi masih usia kita ya, hampir-hampir sama gitu, Bapak-Ibu. Maka, saya juga pede kok. Saya mau angkat tangan, minta angkat tangan dulu. Yang usia, nanti dulu toh sabar toh. Ini kok kayak anak TK saja loh. Yang usianya, 40 tahun ke bawah. Gak masuk ya? Yang ngacem cuma mas Gibrani loh. Oke. Yang usianya 40 sampai 50. Oh ada di sini. Makin tidik. Yang usianya 50 sampai 60. Ayo ngacem. 50 sampai 60. Ya. Maksudnya kulang gak ngacem terus. Kulang itu tuh meluteng meriku. 60 sampai 70. 70. Wow. Ini yang terbanyak ini. Ini kayak survey aja ya. 60 sampai 70. 70 sampai 80. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Jenengan pintan, pak. Saya tahu lagi khusus nih. Maka, pak. Pintan-pintan, pak. Ini tiga, pak. Pintan? Pitung doso tigo. Pitung doso tigo. Luar biasa. Kok pitung doso tigo rambutnya? Tete seiring, pak. Oh, oh, nganggu ikut, pak. Tenang. Asmanya cintan, pak. Surat. Bu, asmanya, pak. Surat. Nama surat. Lu buat ini kuning aja ngirim surat di kantor pos, pak. Asmanya jenengan ini kusinta. Nama kulah surat. Ini buat nenggu amplop. Oh, ini surat buat nenggu amplop. Saya baru tahu nih ternyata banyak orang kirim surat itu yang dikirim... Amplop. Amplop. Ini langsung, pak. Nek, jenengan langsung. Pun. Oh, ngadul. Lah, kok rambutnya pedaknya yang nenggu apa? Asli, pak. Oh, asli. Bapak, ibu. Beliau 74. Masih sehat. Luar biasa, ya? Dan rambutnya juga sama dengan saya. Pak Dungake sehat terus, Pak. Eh, begitu kan, pak. 74. 70 sampai 80. Ada enggak? 80 sampai 90. Wah, ada. Kita ngobrol jarak jauh, bu. Eh, aduh luar biasa. Aduh. Satu. Dua. Bapaknya. Bu, siap berapa, bu? 83. Bapak. Aduh. Lapan tiga. Usia berapa usia? 82. Oke. Ibu. 83. Oh, ini kayaknya seangkatan semua ini. Eh, luar biasa. Bu pintun, bu. 82. Waduh. Bu, yang di atas. Rakrungo ya, bu. 85. Waduh. Luar biasa. Ini mesti sering ulang tahun. Kalau sering ulang tahun, lagunya panjang umurnya. Panjang. Jadi kalau ini panjang umur. Oh, ada juga di sana. Ini ada Umar. Ya, boleh Umar berdiri. Umar usianya berapa? 85. Pintun, Pak. 88. Luar biasa. 88 masih bisa bengok-bengok. Ini saya yakin. Ini dulu mudahnya mesti supporter ini. Luar biasa. Ya. Bob Cree. Oh. Satu sekolah sama saya. Apa, Pak? Ini ada dada-dada, ini ada apa? Apa, Pak? Eh, SBA ini. Peribuan ini pacaran ini, Pak. Ini saja melumpat. Kalau tanpa ini, gue. Eh, eh, Pak. Buat-buat, Pak. Wah, ini melumpat-belumpatan. Pintunnya suan ini, Pak. Berapa jam, Pak? Berapa menit? Wah, wah, wah. Pak, resep panjang umurnya nopo, Pak. Jujur. Oke, ikut Tuhan. Luar biasa. Ini mudahnya pendeta. Oke, malah tanya-jawab ini. Gimana ini? Eh, apa-apa pertanyaannya, Pak? Ini mudahnya itu nanti pandit. Saya minta-minta. Ini pesaknya naik beliok. Bengok-bengok. Gak. Awas, awas, awas. Gak. Saya terserah, Pak Benora bengok-bengok. Gak. 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 Bengok-bengok. Sate. Oke. Setuju. Ini luar biasa ini. Masih pengepake aspirasi. Tak tungaki, Pak Dasam sehat. Eh. Wes. Bapak-Ibu selamat menikmati pertemuan ini. Saya hakul yakin Bapak-Ibu selamat di Solo akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dan saya senang hari ini diundang bersama Bapak-Ibu, bisa berkumpul, bisa berdialog. Ikut merasakan getaran-getaran kebahagiaan itu. Saya pasti juga kepingin punya panjang usia seperti Bapak-Ibu, sehat terus, penuh semangat terus. Dan itulah yang akan menginspirasi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang menghormati siapapun. Usia berapapun, agama apapun, golongan apapun, karena itulah Indonesia yang mesti kita rawat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini adalah Bapak Surat dari GKJ Gerobokan. Kelase Sporwadabi yang akan mempersembahkan lukisan karya Bapak Surat yang terbuat dari kulitpon pisan atau gedebok pisan. Lukisan berupa wayang dan ini diaturkan kepada Jibunur Jawa Jawa Jawa, Bapak Haji Janjar Pranowa SHM. Kita didampingi oleh Ketua Panitia Halun, juga oleh Ketua Umum Sinode GKJ, Bapak Benita Aris Widiar Yanko. Ketua Panitia Halun, juga oleh Ketua Panitia Halun, juga oleh Ketua Panitia Halun. Ketua Panitia Halun, juga oleh Ketua Panitia Halun. Ketua Panitia Halun.